Pemerintah Kota Kendari bersama Kementerian Agama dan Unsur Forkopimda lainnya melepas 574 jemaah haji reguler 1.444 hijriyah Senin pagi. Pelepasan 574 jemaah haji ini terdiri atas dua kloter, yakni kloter 24 yang semua merupakan warga Kota Kendari. Sementara untuk kloter 25 berasal dari jemaah haji Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Muna Barat, Konawe Kepulauan, dan Kota Kendari. Ratusan jemaah haji tersebut akan diberangkatkan dari Bandara Haluoleo Kendari ke Embarkasi Makassar pada tanggal 7 hingga 8 Juni 2023. Diharapkan kekompakan antara petugas yang mendampingi jemaah haji harus selalu terjaga, mengingat 40 persen jemaah haji tahun ini adalah lansia. Tahun 1144 hijriyah, 2023 masih ini sejumlah 574 orang. Yang terbagi dari dua kloter, kloter 24 dan 25. Kloter 24 ini utuh, semua yang dari Kota Kendari, sementara kloter 25 itu akan dari 189 orang. selimutnya juga bergabung dari Konawe, 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 Konawe. Oh, pas satu pelotter itu berapa orang? 393 orang, termasuk petugas sendiri. Petugas dalam? Yang menampingi jamang. Petugas dia masuk-masuk pelotter berapa? Petugas pelotter itu kan lima. Ada yang punya kok, kan? Petua pelotter, pemimpin badan, dan tiga tenaga kesehatan. Satu dokter, dua paramedis. Sekarang ditambah PHD, ada yang sebut petugas sajid daerah. Itu yang membantu untuk tenaga pernah dikeluat karya lima tadi. Persiapan untuk berangkat barang-barang apa sudah disiapkan? Sepat. Pergirang. Sepat. Obat-obatan? Belum. Perasannya sendiri jadi jemaah termudah dan bisa gantikan orang tua berangkat haji ini seperti apa? Perasannya dimana? Pemerintah kota juga menitipkan pesan kepada ratusan jemaah haji agar dapat selalu menjaga kesehatan apabila tiba di Tanah Suci nantinya. Herianto melaporkan dari Kendari. Berusia 93 tahun, Hamika Lahaka Labangule kini tercatat sebagai jemaah haji tertua di kota Kendari pada musim haji tahun 2023. Ibu dengan tujuh orang anak ini masih nampak sehat dan masih bisa berjalan sendiri tanpa memerlukan bantuan meskipun pendengarannya sudah mulai berkurang. Perjuangan Hamina ke Tanah Suci tidaklah mudah dengan mendaftar haji pada tahun 2013 hingga akhirnya dapat naik haji pada tahun ini. Hamina mengaku kini siap melaksanakan seluruh tahapan ibadah haji karena sebelum sudah mengikuti manasik haji. Sembilan empat. Sembilan empat. Sembilan empat. Sembilan empat. Sembilan empat bu ya? Sembilan empat. Ibu sehat-sehat bu? Sekarang masih sakit, apa yang sakit bu? Dahinya? Oh iya. Kepala ya. Tapi ibu siap untuk naik haji bu ya? Siap. Siap naik haji? Siap. Kalau pada harus jadi ini, bisa tidak berlihat. Sudah niat bu ya? Oh iya iya. Hamina seharusnya berangkat haji pada tahun 2019 lalu. Namun karena saat itu ia sempat menderita sakit ma dan jantung harus tertunda. Herianto melaporkan dari Kendari.